Intro Menghari jumpa kita malam ini Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 berjalan lancar dan aman dan menjamin tidak muncurnya klaster Pilkada seperti yang dikhawatirkan bila diselenggarakan di tengah pandemi Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 berjalan lancar dan aman serta menjamin gelaran tersebut tidak memunculkan klaster Pilkada seperti yang dikhawatirkan bila diselenggarakan di tengah pandemi Itu disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat melakukan kunjungan ke Banjarmasin Minggu 20 Desember sekitar pukul 11 Wita Menurutnya mulai proses tahapan awal hingga proses tahapan pencoblosan dan tahapan penghitungan jumlah suara baik di tingkat TPS lanjut ke tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten dan provinsi KPU menjamin sudah sesuai dengan prosedur dan selalu menerapkan protokol kesehatan Namun menurut Ketua KPU RI Arief Budiman dari 271 daerah yang melaksanakan Pilkada ada satu yang ditunda dan sesegeranya dilaksanakan Selain itu partisipasi warga yang melakukan pencoblosan masih tinggi dan sementara masih diangkat 77% dan meminta semua untuk menghormati tahapan yang sudah dilaksanakan Kekhawatiran orang tentang Pilkada menjadi klaster baru itu juga tidak terbukti Kemudian tingkat partisipasi yang diperkirakan juga dikhawatirkan akan rendah ternyata juga tidak terbukti Jadi data kami yang terakhir berdasarkan rekap yang terakhir ya dua hari yang lalu itu capaiannya sudah 76,1% Hari ini beberapa data juga sudah mulai masuk dan itu di atas 76 Jadi kemungkinan kalau kita rata-rata bisa di atas 76 ya kemungkinan bisa 77 lah Tapi kita masih menunggu seluruh daerah melaporkan dan kemudian kita akan rilis nanti secara resmi tingkat partisipasi Saya berterima kasih kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota PPK, PPS, KPPS serta pemilih dan seluruh stakeholder yang bersama-sama menjalankan Pilkada ini dengan baik KPU tanpa dukungan semua pihak juga tidak mungkin mewujudkan Pilkada ini berjalan luber dan judil Sidi melaporkan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.